Hai teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang playlist sepertinya ada kesalahpahaman jadi ada yang mengatakan di komentar saya setelah saya melakukan playlist playlist kok ternyata malah enggak ada hasilnya pada tutorial saya yang lalu-lalu saya katakan bahwa kalau kita ingin mencari jam tayang kita menggunakan playlist tetapi menggunakan HP yang lain dengan akun akun yang beda sedangkan HP yang ada akun utamanya jadi HP yang ada channel akun utama itu jangan dicampur Hai jadi menggunakan playlist kalau menggunakan ah HP yang berbeda tetapi isinya tidak dicampur Hai dan hanya menggunakan atau yang disusun dalam playlist itu hanya video kita ya maka tidak ada hasilnya karena apa karena kalau kita melihat video kita sendiri kemudian kita susun dalam bentuk playlist maka video yang yang kita lihat itu akan direkomendasikan ke video kita sendiri video kita sudah sepi kemudian ah kita setelah melakukan playlist dan kemudian kita lihat maka direkomendasikan ke video kita sendiri ya juga akhirnya sepi jadi jangan salah paham bahwa yang pernah saya katakan itu bahwa dalam menyusun playlist itu gunakan ah HP yang berbeda dengan HP yang ada akun utama kita kemudian kan isinya dicampur seperti gaduh-gaduh kita membuka ah channel besar terlebih dahulu misalkan channel besar itu ada tiga atau channel besar ada empat baru sisanya itu ah video kita atau channel kita sehingga jam tayang itu video kita peroleh kemudian ah video kita juga direkomendasikan dibawahnya channel besar teman-teman itu baru terpenuhi tapi kalau playlist tadi seluruhnya itu adalah video kita sendiri ya tetap akan sepi karena rekomendasinya di video kita sendiri jadi jelas teman-teman ya paham ya jadi kita menggunakan HP lain bisa punya anak kita istri kita suami kita atau pinjem HP teman atau kalau ada uang beli HP yang yang murah-murah yang Android itu juga bisa kita gunakan kemudian dibuatlah suatu playlist HP satu itu punya kita kemudian HP 2 HP 3 HP 4 HP 5 itu dibuat playlist yang berbeda-beda HP 2 kemudian di playlistnya itu diisi tiga atau 4 channel besar kemudian dicampur dengan video kita kemudian HP yang B juga gitu kita isi dulu dengan video channel besar tapi berbeda dengan yang di HP HP B tadi kemudian baru sisanya video kita di HP C misalkan juga demikian kita isi video dari channel besar tapi sudah beda dengan hafif berbeda dengan dengan yang ada di HP B dan HP C tadi kemudian sisanya baru video kita kalau dengan demikian maka dua hari teman-teman lihat nanti akan ada perubahan dalam jam tayang ya jam tayang kita dapat kemudian untuk rekomendasi kita juga dapat itu baru berhasil teman-teman untuk mencari jam tayang dengan menggunakan playlist jadi jangan salah paham kalau kita tetap menggunakan playlist itu semua video kita pasti kita akan gagal jam tayang ya mungkin juga kecil rekomendasi kita nggak akan dapat ah demikian teman-teman ya mohon dukungan teman-teman untuk memberikan subscribe terhadap video saya kemudian like dan aktifkan lonceng dengan demikian setiap ada video baru dari saya teman-teman akan mendapatkan notifikasinya Oke teman-teman terima kasih kalau ada kebingungan teman-teman bisa tanya di kolom komentar dan saya akan berusaha untuk menjawab salam sukses selalu untuk youtuber pemula selamat menikmati